Terima kasih telah menonton Pagi baru saja menjelang, manakala sawah dilemparkan ke garatan. Sebuah jungi besar merapat ke pelabuhan Tandes. Sebuah pelabuhan yang merupakan muara dari sungai Lamong dan berada tak jauh dari pelabuhan ujung Galuh. Pelabuhan utama keraton Majapahit. Pelabuhan Tandes tampak hirup pikuk pagi itu. Penuh dengan jung para saw dagar yang sibuk membongkar muatan barang dagangannya. Walau tidak seramai pelabuhan ujung Galuh yang berada di sebelah tenggara pelabuhan Tandes. Kegiatan perniagaan di sana terbilang ramai. Jung para saw dagar dari China, Arab, dan Malaka tampak berlagu di sana. Selain pula jungi dari pedagang Majapahit sendiri. Tandes adalah kota pelabuhan yang terletak di sebelah utara ibu kota Majapahit, Perowulang. Di kota ini terdapat dua pelabuhan yang terbilang penting. Yaitu pelabuhan Tandes sendiri yang merupakan muara dari sungai Lamong dan pelabuhan jaratan yang terletak di utara wilayah Tandes dan merupakan muara dari penawan Solo. Di antara dua pelabuhan ini, ada sebuah pelabuhan kecil di daerah Leran. Leran terapi di antara pelabuhan jaratan di sebelah utara dan pelabuhan Tandes di sebelah selatan. Di antara ketiganya, pelabuhan Tandes lah yang seringkali disinggahi jung-jung para saw dagar. Pelabuhan Tandes adalah salah satu pelabuhan terpenting keraton Majapahit, selain Ujung Galuh sebagai pelabuhan utama dan pelabuhan kuban. Pelabuhan ini terhitung sebagai pelabuhan penting, sebagai pintu masuk kawasan ibu kota Majapahit dari arah laut. Di Tandes sendiri, banyak menetap warga asing, terutama orang-orang Cina. Disusul kemudian, orang-orang dari Persia, Gujarat, Koja, Campa, Melayu, dan lain-lain. Begitu juga beberapa suku seperti Madura, Bugis, dan banyak lagi yang lainnya. Eloknya, disana banyak menetap Cina Muslim. Orang-orang Cina Muslim menyebut Tandes dengan nama Cecun, sedangkan orang Melayu menyebutnya dengan nama Tandas. Orang Jawa menamainya Tandes, sebab disana banyak aliran sungai bermuara. Akhir dari sesuatu dalam bahasa Kawi disebut Katandes. Daerah Tandes dimaksudkan sebagai akhir dari aliran sungai yang mengalir disana. Jum yang baru merapat ke pelabuhan Tandes itu, tampaknya adalah Jum milik orang Jawa. Karena terlihat jelas, haluan dan buritan Jum berbentuk lancip. Dilengkapi dua batang kemudi yang menyerupai dayung, serta layar yang berbentuk segi empat. Lambung dari Jum Jawa dibuat dengan menyambungkan papan-papan pada lunas Jum, yang kemudian disambungkan dengan pasak-pasak kayu. Tanpa menggunakan paku-paku besi sama sekali. Jum buatan Jawa sangat berbeda dengan Jum buatan Cina. Jum buatan Cina, lambungnya dikencangkan dengan bilah-bilah kayu serta menggunakan paku-paku besi. Jum buatan Cina hanya memiliki kemudi tunggal, yang dipasang pada palang rusuk buritan. Kesibukan para saudagar dan anak buahnya semakin terlihat di pelabuhan tandas pagi itu. Tak ada yang menarik perhatian mereka, manakala ada Jum baru yang merapat ke dermaga. Karena memang sudah menjadi pemandangan biasa Jum datang dan pergi di pelabuhan itu. Hanya anak buah Syah Bandar, petugas pelabuhan yang sigap memperhatikan dan mencatat setiap Jum yang datang, maupun yang pergi. Tak lelah-lelah mereka menjalankan tugas. Karena selain mendapat upah tetap dari keraton Majapahit, tak jarang mereka juga mendapat oleh-oleh dari para saudagar mancanegara yang singgah di sana. Jum yang baru tiba segera mendapat perhatian dari petugas pelabuhan keraton. Rupanya sebuah Jum barang dari Panarukan, menilih unggul-unggul yang terpasang di selas-sela tiang layar. Biasanya, kebanyakan saudagar dari Panarukan membawa barang dagangan dari Bali, Lombok, dan Dumpo. Para saudagar Panarukan adalah perantara bagi perniagaan pulau-pulau di timur wilayah Majapahit dengan pusat kota Majapahit. Walau mereka bukan satu-satunya, Beberapa tahun yang lalu, sempat para saudagar Panarukan tidak pernah sama sekali merapat ke pelabuhan Tandes. Apalagi ke ujung Galuh, yang merupakan pintu gerbang laut menuju keraton Majapahit. Ini terjadi ketika berlangsung konflik antara keraton Kulon, Trawulan, dengan keraton Wetan Belambangan. Orang Jawa menyebutnya Perang Paregret. Kadi Paten Panarukan, ikut dicap mendukung Kadi Paten Belambangan. Namun, itu semua sudah berlalu setelah keraton Wetan berhasil ditundukkan kembali setelah sempat ingin melepaskan diri dari Majapahit. Begitu Jum itu sudah merapat ke Dermaga, disusul sawuh yang disangkutkan pada tonggak besar di bibir pantai. Barulah para penumpangnya turun. Para awak Jum, yang turun terlebih dulu untuk mengikatkan sawuh ke tonggak Dermaga. Perlarian menuju menara pengawas untuk melaporkan kedatangan Jum mereka. Para petugas pelabuhan segera menerima para awak Jum ini. Dan benar, mereka memang dari panarukan. Mereka membawa hewan ternak berupas sapi dan kuda serta kayu cendana. Setelah mendapat izin untuk membongkar muatan, barulah para awak Jum itu berlari kembali menuju Jum mereka. Di antara penumpang Jum yang baru datang, terdapat pula beberapa orang yang sekedar menumpang saja. Begitu turun, mereka segera berjalan berbaur dengan mereka yang tengah membongkar muat barang-barangnya. Tiga di antara penumpang itu berpakaian layaknya saudagar kebanyakan. Namun, yang membedakan, mereka mengenakan busana seperti orang Malaka. Mereka juga mengenakan ikat kepala yang lebih mirip ikat kepala orang Persia. Orang Jawa tidak terbiasa memakai baju untuk menutupi tubuh atasnya. Sudah menjadi kebiasaan orang Jawa, mereka membiarkan dada mereka terbuka. Orang Jawa pun tidak terbiasa memasang ikat kepala seperti itu. Kebanyakan, kain ikat kepala mereka sekedar diikatkan di dahi. Cukup untuk melingkari kepala dan bagian atas kepala sengaja dibiarkan tanpa penutup. Biasanya, jika rambut tidak diurai hingga leher, pastinya digelung ke atas ubun-ubun. Orang Jawa biasanya memanjangkan rambut. Tak ada yang tertarik untuk memperhatikan tiga sosok tersebut. Karena itu sudah menjadi pemandangan umum di tandas. Orang-orang tandas sudah terbiasa dengan berbagai macam adat dan kebiasaan para pendatang. Namun, hanya satu orang yang tampaknya tertarik untuk terus mengamati tiga sosok yang baru turun dari jumpa narukan itu. Dia adalah seorang petugas pelabuhan yang diam-diam mengamati kehadiran mereka bertiga. Dia merasa aneh karena jarang sekali di ujung dari daerah wetan memuat penumpang yang pakaiannya mirip orang Malaka. Panarukan adalah daerah siwa Buddha. Tak ada orang Malaka tinggal di sana. Kalaupun ada jum saudagar Malaka yang ke sana, itu cuma satu dua saja. Saudagar-saudagar Malaka cukup merapat di ujung galuk atau tandas jika menginginkan hasil bumi dari bali atau belambangan. Saudagar belambangan atau panarukan sendiri yang juga datang ke tandas atau ujung galuk sudah cukup menyediakan kebutuhan para saudagar dari Malaka. Orang Malaka membutuhkan budak-budak yang biasanya diperoleh dari saudagar belambangan. Kerajaan belambangan sendiri terkenal sebagai daerah penjual budak atau hamba sahaya di Jawa selain pajajaran. Orang Malaka seringkali membeli budak melalui pelabuhan Sunda Kelapa atau pelabuhan ujung galuk. Hal ini lepas dari pengamatan petugas pelabuhan yang lain. Namun, tidak oleh petugas itu. Dari kejauhan, matanya terus mengawasi tiga sosok yang tengah berjalan di antara hirup pikuk perniagaan. Matanya kembali menyipit manakala salah seorang dari mereka sejenak menoleh ke arah Jum. Di atas sana, sosok berperawakan gagah tengah berdiri menatap orang yang sama. Begitu sosok berpakaian mirip orang Malaka itu menoleh, sosok di atas Jum itu memberikan sembah dari kejauhan. Menyadari hal itu, petugas pelabuhan yang semenjak tadi memperhatikan tiga orang Malaka yang turun dari Jum Panarukan segera membisiki temannya yang lain. Begitu mendapat penjelasan dari temannya, serta melihat sendiri gerakan sembah yang diberikan orang bertubuh gagah di atas Jum. Yang pastinya adalah saudagar pemilik Jum. Segera yang diberitahu ikut memperhatikan Orang Malaka Tanya orang yang baru saja diberitahu Yang ditanya diam Matanya lekat-lekat mengawasi Orang Malaka mendapat sumbah hormat dari saudagar Panarukan Yang ditanya balik bertanya. Keduanya terhiam Mereka segera mengubah sikap ketika tiga sosok itu tampak berjalan ke arah mereka. Mereka kemari Desis salah seorang dari mereka. Dua petugas pelabuhan itu segera mengambil sikap seolah-olah tidak memperhatikan mereka yang rupanya memang tengah bergerak ke arah mereka. Jarak di antara mereka semakin lama semakin dekat. Begitu jarak sudah tinggal tidak depan barulah dua petugas pelabuhan itu yang pura-pura mengawasi kegiatan para awak Jum yang membongkar muat barang segera menoleh kepada yang berjalan mendekat. Assalamualaikum kata tiga sosok itu Dua petugas pelabuhan itu segera mengambil sikap wajar alaikum salam jawab keduanya tidak serempak. Tua petugas pelabuhan itu sekarang melihat tiga sosok itu telah berdiri di depan mereka. Raut wajah asing dari salah satu sosok yang mendekat terpampang di depan mata mereka. Raut wajah milik orang Arab atau orang India. Tinggi tubuh salah satu dari ketiga orang yang baru datang itu pun lumayan. Perawakannya besar jelas bukan orang Malaka apalagi belambangan sedangkan dua yang lain jelas orang Jawa. Kisanak siapa sosok yang mengucapkan salam dengan ramah? Maafkan kami kami berharap Kisanak berdua berkenan meluangkan waktu barang sejenak saja untuk memberikan keterangan kepada kami. Dua petugas pelabuhan itu terdiam. Sedikit kaget mereka mendengar orang itu fasih berbicara dengan bahasa Jawa. Keduanya mengamati sosok yang baru bicara. Kemudian salah satu dari mereka menjawab keterangan keterangan apakah yang bisa kami berikan kepada Kisanak sosok itu tersenyum. Dimanakah kediamannya gede penatih berada? Tua petugas pelabuhan itu saling pandang sesaat lantas kembali menatap orang yang mengajukan pertanyaan. Kisanak ini dari mana dan ada keperluan apa mencari kediaman ini gede penatih? Orang itu ramah menjawab saya datang dari Pasai tapi sudah lama saya mengembara dan tinggal di Jawa. Terakhir saya tinggal di Belambangan saya baru tiba dari Panarukan. kebetulan menumpang jungsau dagar Panarukan. Tua sahabat saya ini asli orang Jawa. Tua petugas pelabuhan itu diam-diam mendapatkan jawaban atas keanehan yang mereka lihat sedari tadi. Lantas ada keperluan apakah di sana hingga ingin menemuinya gede penatih. terasa tidak mengenakkan pertanyaan itu tetapi orang itu menjawab juga saya membawa kabar bahagia untuk beliau. Jawabannya singkat tidak mungkin mereka akan ditanya lebih jauh lagi karena hal itu yang tidak sopan. namun belum sempat dua petugas pelabuhan itu memberikan jawaban di sisi bermaga terjadi keributan kecil kontan saja baik dua petugas pelabuhan itu maupun sosok yang menanti jawabannya segera mengalihkan perhatiannya ke sumber keributan dua petugas pelabuhan itu tidak bergerak namun gerakan mereka tertahan gelagat ini menarik perhatian orang yang berdiri di depan mereka urungnya gerakan dua petugas itu disebabkan mereka cepat mengetahui bahwa keributan yang terjadi ditimbulkan oleh tiga bangsawan majapahit terakhir 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 terakhir